tombol mute jadi tombol mute di non-aktifkan untuk mute di aktifkan teleponnya saya langsung untuk peserta yang lain kami cek dahulu baik kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat siang dan kami hormati Ketua Stikas Mambaul Ulum Suraharta Ibu Sri Iswahyuni Eskop Nurse MKES yang kami hormati K. Prodi D3 Keperawatan Stikas Mambaul Ulum Suraharta Bapak Arjo SST MKES yang kami hormati Segenap Sivitas Akademika Stikas Mambaul Ulum Suraharta dosen tenaga kependidikan yang kami sayangi seluruh mahasiswa PKKMB tahun 2020 dan tak lupa yang sangat kami hormati sangat kami banggakan sangat kami sayangi dua bicara alumni-alumni hebat dari Prodi D3 Keperawatan sebelumnya beliau ini format lulusannya masih belum stikas saat itu yaitu Akademi Keperawatan Pulau Ulum Suraharta yang pertama ada Bapak Sitiq Murti Hanggono Ahli Madya Keperawatan yang kedua ada Mbak Dwi Cahyani Ahli Madya Keperawatan dan sampai dahulu Pak Sitiq Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Cahya Selamat siang Selamat siang Kak Mbak Cahya suaranya kurang kencang bisa diperbesar maskernya dibuka saja saya lagi ngantar mas tidak apa-apa silahkan maskernya dibuka dulu karena suaranya tidak terdengar oke halo halo sekarang begitu jelas baik baik yang pertama acara ini terselenggara dalam rangkaian program PKKAMB begitu pengenalan mahasiswa baru khususnya di Prodi D3 Keperawatan Stikas Mabuul Ulum Surakarta rangkaian acara ini adalah merupakan acara sharing pengalaman sharing pengalaman antara mahasiswa baru Stikas Mabuul Ulum Surakarta dengan alumni-alumni dari Prodi D3 Keperawatan yang kali ini diwakili oleh Mbak Cahya dan Bapak Citiq Murti Hanggono untuk selanjutnya acara akan kita awali dengan pembukaan pembukaan kita buka bersama dengan bacaan malah bersama-sama Bismillah Bismillahirrahmanirrahim dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Mas Daru Submaportra dipersilahkan Mas Daru baik cek Pak Aris terima kasih lakunya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Hamdan syakirin Hamdan na'imin Hamdan yafini amah wa yukafi'u mazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yambahiri jalali wajih khal karimi wa'adimi sultanik Ya Allah ya Tuhan kami segala puji untukmu pemelihara alam semesta segala puji atas karunia dan kenikmatan yang engkau limbahkan kepada kami segala puji atas keakuanmu segala puji atas kemuliaanmu dan kekuasaanmu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi jama'in ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadin abduh wa rasuluh Ya Malaiku ya Kudus kami akungkan namamu karena hanya engkau lah Tuhan kami hanya kepadamu kami bersucud hanya kepadamu kami bersyukur dan hanya kepadamu kami pemacikan doa Ya Rahman ya Rahim hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan Ya Allah yang maha mengetahui yang gaib bimbinglah kami dengan hidayahmu berkahilah kami selalu dengan takdirmu dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberianmu Rabbil Surahli Sadari Wa Esrli Amri Wahlu Lungadatamilisani Afkawukawli Allahumma ala wa haqqa wa rizukna tiba'ah wa ala al-bati la batila wa rizukna jitinaba Rabbana aatina atina fitunni hasanah wa fil-akhiradi hasanah waqina adaban nar waqina adaban nar wa sallallahu ala wa sallallahu ala muhammadin wa ala alhi wa sallam ya juma'in subhanarabika rabbil izzati amma yasifun wa sallamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya saya akan punya pembapak kapro di kita Bapak Rejo SSTM Pak Rejo Assalamualaikum Selamat siang Pak Rejo Pak Rejo Pak Rejo kalau nampaknya ada masalah di jaringan Pak Rejo Oke sembari menunggu jaringan dari Pak Rejo selanjutnya kita memasuki acara yang kedua ya acara yang kedua adalah diperdengarkan kembali lagu lagu kebangsaannya SSTM lagu Mars dan Hibna SSTM Mbak Ulu-Ulu Suratah Mbak Ulu-Ulu selamat tinggi ...... gemau dan cela melehkan mulut Eu dan agar nour Terima kasih. 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 Assalamualaikum. Terima kasih. 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 kita semuanya, dan penyemangatnya kepada teman-teman semua sebagai masa baru, sehingga harapan kami nanti bisa memberikan support yang baik, serta juga memberikan sharing pengalaman yang bisa nanti menjadi atuan anak-anak biar ke depan menjadi lebih baik dan barokah. Mungkin ini adalah suatu kata dari saya, Mas Aris, dan teman-teman semua selamat melanjutkan kegiatan, dan sekali lagi, saya jadikan Pak Sidik, Mbak Bicaya, Mas Daru, dan Mas Aris lebih untuk nanti bisa sharing ilmunya kepada teman-teman mahasiswa baru di Pergadilan 3 Keperawatan. Pagi akhir kata Jadul Kalam, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mbak Rejo sambutannya tadi sekaligus menyapa adik-adik yang ada di sini kita acaranya sampai-sampai saja ya adik-adik ya jadi bukan acara yang formal sekali begitu saja untuk selanjutnya saya menyapa Bu Isna nih Bu Isna mikrofonnya bisa diaktifkan Bu Isna memberikan kata-kata begitu untuk adik-adik yang bergabung silahkan Bu Isna Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semangat pagi buat adik-adik semuanya ya mohon maaf baru bisa gabung ya karena ada ada suatu hal Alhamdulillah terima kasih Kak Ares ini kakak yang senior kakak senior Anda alumni yang luar biasa menginspirasi kita yang sudah lebih senior lagi ya tapi Kak Ares ini luar biasa saya banyak belajar dari beliau ada juga Pak Sotik terima kasih Pak Sotik bisa gabung maaf kalau mengganggu Pak Jenengan terima kasih juga Mbak Cahya kalau gabung disini Mbak Cahya terima kasih ya kemarin itu videonya kurang suaranya kurang keras jadi bisa nanti bisa sharing disini lebih fleksibel gitu aja Pak Ares terima kasih Pak Rejo memberikan sambutan buat adik-adik Assalamualaikum selamat mengikuti sharing-sharing dari para alumni kita yang sudah sukses sukses Kalau ada back sound musik, di-mute aja ya, punya siapa itu yang belum di-on. Pak Sidi, Bu Isna, kok Pak Sodi gue elu? Oh iya, maaf-maaf Pak Sidi. Dikoreksi Bu Heni, maka. Nah ini dimana ini Pak Abinya, Abi? Dikangen nih kok gak jedul-jedul? Tes. Tes. Tes, tes. Tampor back soundnya tadi sudah hilang ya. Ini saya siapa lagi, Mbak Cahya? Cek lagi. Bangguan signal. Ya, sinyalnya luar biasa, luar biasa. Hari ini istimewa, sinyalnya ya. Dimana berada ini fenomena ini kalau sinyal. Lalu aja Mas Aris, Mas Aris abinya digotong kayaknya, Pak. Begitu ya, gak kuat sayang gotongnya, itu terlalu berat itu siapa. Yaudah sayang gitu, Pak. Baca ya. Oke. Bacanya suaranya keras, Mbak Cahya. Capek, kamu nanya ini, keras-keras ini. Sudah kedengeran, Kak? Nah, sudah kedengeran. Sudah, saya. Ada yang tertawa sama-sama ya. Oke, saya izin mengut dulu untuk yang menbicara suaranya, supaya tidak terjadi bengung-bengungan ya suaranya. Yang pertama, Pak Sidiq terlebih dahulu, kesempatan untuk, kami berikan kesempatan untuk sharing-sharing nih, Pak Sidiq nih. Pak Sidiq. Pak Sidiq. Pak Sidiq. Oh, hari sinyal sedunia ini sepertinya ya. Berbaca ya, saya siapkan kalau begitu. Bung-bung, Pak Sidiq. Disilahkan, Pak Sidiq. Ya, Mbak Cahya yang perlu saya tanyakan dan adik-adik ketahui adalah, Mbak Cahya ini sebenarnya alumni tahun berapa tuh di Mbak Ulu? Teman tuanya ini, Mas, kayak gitu. Mbak Cahya alumni tahun berapa? Saya masuk 2019, lulus 2012. Masuk? Masuknya 2009. Tulusnya 2012. 2012. 2012. Tepat waktu nggak lulusan? Tepat waktu. Mbak Cahya sudah menyiapkan video, namun sebelum videonya ditanyakan, Mbak Cahya bisa berbagi pengalaman keadik. Sebenarnya dulu waktu kuliah di AQP, atau di Stikers Pro diperawat, saat itu rasanya gimana sih pas pertama orang masuk, terus proses pendidikan, setelah selesai itu saya ngapain saja, ini saya sudah menikah atau belum, gitu. Nah, mau gue baca, silahkan. Oke, silahkan Mbak Cahya. Terima kasih sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ini saya sapa Bapak Ibu dosen dulu, terima kasih waktunya Bu Pak Rejo, Bu Heni, Bu Isna, Bu Islah kalau dia hadir begitu. Kemudian, adik-adik mahasiswa baru, Stikers Mambaulun Surakarta, selamat pagi. Selamat juga sudah bergabung di Stikers Mambaulun Surakarta. Tadi poin pertanyaannya gimana dulu masuk pertama, tentu saya masuk pertama ya bahagia karena akhirnya bisa masuk ke dulu AQP, zaman masih saya kuliah, masih namanya masih AQP Mambaulun Surakarta, belum Stikers segitu. Dan belum sebagus sekarang, mohon maaf Pak Rejo dan Ibu Isna, dan belum sekeren sekarang ada asramanya, gedungnya nggak sendirian, kayak gitu. Nah, dulu agak lucu aja, ini beneran kampung nggak sih, kayak gitu. Tapi setelah masuk, luar biasa, banyak hal yang didapatkan. Terus ketika ditanya, apakah dulu pilihan AQP adalah pilihan saya untuk kuliah? Mungkin ada yang senasib dengan saya, menjadi perawat itu bukan pilihan saya, dan sekolah di keperawatan itu bukan pilihan saya, tapi pilihan orang tua, gitu. Tapi setelah masuk, karena tanggung jawab dan kewajiban berbakti pada orang tua yang dijalani dengan semaksimal mungkin, itu kemudian saat kuliah gimana, lebih seperti keluarga yang saya rasakan, jadi mungkin tidak seperti, apa ya, tidak seperti kayak, oh kamu mahasiswa, saya pengajar ya, ini ya nggak ada sekat lah ininya, tapi tetap saling menghormati begitu. Kemudian, kemudian, apa lagi ya kak ya, kayaknya itu aja deh kak, kalau ada pertanyaan lagi. Itu teman-teman, sedikit sharingnya. Bu Henny, boleh Bu Henny? Hai, Cantek, meet you. Sehat-sehat Bu. Insya Allah, sehat, secerwaras, bahagia. Saya nunggu kamu bahagia loh. Ini saya sudah bahagia Bu. Bahagianya kalau ke kamu. Itu ada, Mas Ares, saya sudah on lagi. Halo Mas Ares. Tadi udah sih sharingnya kayak gitu. Sebenarnya saya sudah bikin video untuk teman-teman. Gimana? Sudah share-share tadi kak adik-adiknya. Baik saja ya. Apa benar sih, Akper itu kampus karena sebenarnya nggak sebabnya sekarang. Ada waktu itu ya, tapi ya. Ya, sekarang sih jadi stikers dan itu membanggakan sih untuk. Kesimpulannya, kesimpulannya jadi kuliah di perawat sudah sesuai, sudah tepat, atau salah alamat? Sudah sesuai, biarpun cara pekerjaan, orang yang ngomong, kok sekolah perawat, kok kerjanya nggak nyambung gitu. Sakit dan lain-lain. Tapi menurut saya nilai-nilai dan pelajaran-pelajaran yang diperawat itu bisa diterapkan di semua rumpun keilmuannya ya, Mbak Cahya itu. Baik. Mbak Cahya pernah ikut kegiatan bakti sosial sewaktu di kampus? Nah, itu poin penting sebenarnya. Nah, bisa disampaikan ke adik-adiknya. Yang sebenarnya dilakukan, jadi kan jaringan ini tidak hanya sebagai mahasiswa biasa, mahasiswa yang luar biasa. Kecil, imut, tapi prestasinya segudang, luar biasa. Bisa disampaikan Mbak Cahya. Yang perlu saya sampaikan adik-adik ke Mbak Cahya ini mahasiswa berprestasi. Tidak hanya dikegiatan, tidak hanya pandai berbicara, tapi secara akademik, secara nilai, secara IPK, Mbak Cahya ini masuk jajaran top 3 ya. Top 3 atau bottom 3 ini, top 3, 3 besar dari semester 1. Jadi ini luar biasa, menginspirasi adik-adik. Bisa dibagi tipsnya. Adik-adik ini kan ada yang dari IPA, ada yang dari IPS, ada yang dari SMK, ada yang dari madrasah. Yang notabene, nanti ketika belajar, apakah saya bisa ya belajar ilmu-ilmu kesehatan, nama Mbak Cahya, silahkan. Kalau di, nanti mungkin sharingnya juga sama di video, saya punya ini, 5 poin begitu. Saya ada 5 poin tentang bagaimana menjalani ketika di masa-masa awal masuk kuliah gitu. Teman-teman mungkin akan merasakan bedanya, dulu SMA, sekarang kuliah, hal-hal apa saja yang dulu saya lakukan gitu. Karena saya duluan masuk upper, jadi tua duluan. Yang pertama, teman-teman, poinnya adalah manajemen waktu. Dulu ketika, misalkan ketika SMA, teman-teman mungkin jamnya sudah pasti tuh, jam 7 sampai dengan jam 2. Nanti ketika kuliah, teman-teman akan ada selah-selah itu kosong 2 jam di tengah, atau kosong 2 jam di akhir, atau di awal itu nggak ada kuliah sama sekali. Itu poin pertama soal manajemen waktu. Begitu, mas, mas, maksudnya? Manajemen waktu, itu dulu ya, masa ada kosong 2 jam. Itu kalau adik-adik sekarang jadwalnya sudah padat, jadi sudah tidak ada istilah kosong 2 jam baca. Karena dosen-dosenya ini sudah sangat siap memberikan ilmu sesuai dengan jam yang sudah diatur oleh pendidikan. Ada Bu Rina di situ. Bu Rina, selamat siang, Bu Rina. Oh, Bu Rina sebetulnya sedang rusuk. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Bu Rina akhirnya kelihatan secara langsung. Ini adik-adiknya kita bergabung semua. Bu Rina, tadi Mbak Cahaya menyampaikan kalau di masanya Mbak Cahaya itu ada jeda 2 jam. Kalau ada adik-adik besok, saya rasa nggak ya Bu Rina, jadwalnya sudah terplot dengan rapi dan sudah siap begitu ya Bu Rina. Ya, inset. Siap, oke. Adik-adik, tadi Mbak Cahaya kan matur nih. Kak, ini saya sharing berupa video. Nanti supaya adik-adik lebih termotivasi, lebih semangat kembali untuk berkuliah. Saya putar untuk video dari Mbak Cahaya. Mbak Cahaya ini videonya buat sendiri? Iya, iya. Kemarin di kantor. Oh, berarti perawat multi-talent ya. Perawat multi-talent. Selain bisa merawat, tadi berkegiatan sosial juga pandai membuat video. Kita tayangkan video. Terima kasih. Tidak. 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 Terima kasih. Terima kasih. Saya harus berulang-ulang mohon maaf karena hari ini hari spesial ya. Sinyalnya ini kayaknya banyak yang gulaan. Jadi hilang timbul, hilang timbul. Sehingga video ini kurang begitu lancar untuk ditayangkan. Mbak Cahaya. Silahkan Mbak Cahaya. Nanti sambil kita sedot lagi sinyalnya supaya lebih lancar Mbak Cahaya. Silahkan Mbak Cahaya. Oke, dari Mbak Cahaya. Atau saya coba dari sini kembali. Baca Cahaya videonya. Oke, boleh. Sambil saya nyari lokasinya. Gak apa-apa. Saya share aja dari sini. Ulangi lagi. Silahkan Mbak. Oke. Silahkan Mbak Cahaya. Terima kasih. 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 Jadi saya sempat janji, ketika saya ditanya, maka saya dulu tidak ditanya apa, saya menjawab bahwa ketika saya mahasiswa, cita-cita saya sih memang Saya ingin bekerja yang tidak menggunakan seragam dan bisa memakai sandal jepit Karena dari SD sampai kuliah, saya selalu menggunakan seragam Dan bisa keliling Indonesia, ada tiga poin cita-cita saya yang simpel sekarang Dan itu alhamdulillah tercapai sekarang sampai sekarang Tentu dengan beberapa hal yang saya lakukan ketika masa kuliah tadi Jadi teman-teman pesan saya, nikmati prosesnya, kemudian apapun itu dilalui aja, dijalani Misalkan nanti praktek capek dan lain-lain, bikin laporan, kemudian membuat tidurnya berjenik Karena ada satu quote yang saya ingat sampai sekarang Penderitaan kita hari ini, barang kalian akan menjadi bahan tertawaan yang akan kita ribukan di satu saat Jadi teman-teman, ketika nanti teman-teman waktu berproses menjadi mahasiswa Dan ketika nanti teman-teman sudah lulus, teman-teman jadi alumni, teman-teman sudah berkerja Hal-hal yang dibicarakan bukan soal mobilmu berapa, rumahmu berapa banyak, enggak Tapi penderitaan-penderitaan yang kita pernah lalui bersama dengan teman-teman ketika menjadi mahasiswa Jadi pesan saya, nikmati prosesnya, dan berbahagia dan berdasarkan Terima kasih dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Penderitaan pokoknya mau seorang nyeram gitu ya Padahal waktu kuliah tadi di videonya Tadi di videonya Mbak Cahya Menyenangkan, nikmati prosesnya Dan yang pasti kekompakan dengan teman-teman gitu Mbak Cahya Lebih kurangnya seperti itu, baik Oke Mbak Cahya, ada lagi yang mau disampaikan ke adik-adik? Saya sih nikmati prosesnya aja Dan berbahagia Oke, dan berbahagia Mbak Cahya ini lagu dari mana? Dari rumah? Dari luar kota? Di kantor, di kantor, di Jakarta Di mana itu? Di Jakarta? Atau di daerah mana kantornya Mbak Cahya? Kantor kami ada di Jakarta Oh ada di Jakarta Oke, siap Terima kasih Mbak Cahya sudah bergabung Mbak Cahya tetap setuju di situ Nanti ketika ada adik-adik yang ingin bertanya Kan bertanya sih diskusi ringan saja ya Yang mungkin akan berbagi Atau ingin mengertai tips Kripnya untuk Mbak Cahya Nanti ketika sudah selesai dari stikas itu Bagaimana sih saya caranya agar Nanti mencari pekerjaan mudah Terus potensi yang ada di luar saya ini Bagaimana cara menggalinya Setelah itu nanti diskusi-diskusi dengan adik-adik Mbak Cahya izin saya mute suaranya ya Saya sampai Bapak Siti Murti Hanggono Pak Siti Pak Siti Pak Siti Assalamualaikum Pak Siti Pak Siti Oh Pak Siti Sepertinya masih belum on Oke Sembari menunggu Pak Siti Adik-adik yang Saya manggilnya adik-adik Kita seumuran di acara ini ya Adik-adik Ada yang mau diskusi? Ada yang mau bertanya ke Mbak Cahya? Boleh via chat Ini kami sediakan lain chat Untuk pertanyaan Atau ingin diskusi Pak saya Mas aja ya Mas saya ingin anu Ngobrol sama Mbak Cahya Live via Zoom Boleh Mbak jawabannya boleh Ya Atau saya ingin Mbak Cahya ini Kemarin saya itu Waktu Sebelum kemampuan Saya itu takut darah Gimana sih caranya supaya saya tidak Takut darah Misalnya seperti itu Itu pertanyaan umum ya Mbak Cahya ya Yang disampaikan adik-adik ya Gitu ya Ada yang ingin bertanya Silahkan di Line chat Atau Melambaikan Tangan seperti ini Ini saya monitor dari Zoom Kepala saya Kadang-kadang ada yang ingin bertanya Jangan makan siang ini Tapi saya rasa masih semangat semua Oke Oke Kalau Saya coba Sapa Ini sudah ada Mas Bondan ini Mas Bondan Mikrofonnya bisa diontak Mas Bondan Ya Mas Bondan Mas Bondan dari mana ini Asal daerahnya Dari Wonogiri Pak Oh Wonogiri Tepatnya di Ya Di Sidoarjo Itu Sidoarjo Ini kebetulan Mbak Burina juga dari Wonogiri ini Oh ya Kalau Burina dari Nabangan Ya Mas Bondan Mas Bondan tadi kan menyimak Kayakan video Mbak Cahya Terus sharing pengalaman Dari Mbak Cahya Begitu Saya bertanya ke Mas Bondan Mas Bondan Mas Bondan kuliah di Stikas Mbak Ululung Memilih profesi sebagai perawat Atas keinginan sendiri Orang tua Atau pacar Ya Keinginan sendiri Pak Keinginan sendiri Jadi didorong oleh Keluarga Didorong oleh Keluarga Dorongnya jangan Kenceng-kenceng ya Nanti tidak jegur Tidak ya Jadi Mas Bondan Mas Bondan Melihat Dari tayangan video Mbak Cahya Dari Mbak Cahya Sampaikan Yang ada di Pemikiran Mas Bondan saat ini Tentang dunia perawat Tentang Kecita-cita panjangan Seperti apa Mas Bondan Silahkan Mas Bondan Terkendala jaringan ini Mas Bondan Bisa diulangi Pak Oh Oke saya diulangi Kau kalian dengar Mas Bondan Ternyata kan sudah mendengarkan Paparan dari Mbak Cahya Tentang pengalaman Tentang video Pengalaman Mbak Cahya Banyak sekali tadi ya Tidak hanya di bidang Keperawatan Tetapi juga di non-kesehatan Bahkan masuk ke ranah pendidikan Serta kegiatan sosial Setelah Mas Bondan melihat Tayangan tadi Mas Bondan Ada bayangan Atau keinginan Kelak kedepannya Kan seperti apa Ketika menjadi perawat tadi Bangga Mas Bondan Kalau kedepannya Saya berpikiran Ingin menjadi perawat Yang kompeten Yang multi talent Tidak hanya sekedar Di bidang kesehatan saja Oke Kalau di musik Ada BBB Bukan bintang biasa Kalau di sini BBB Bukan perawat biasa Sepertinya seperti itu Jadi perawat yang multi talent Perawat yang bisa segala hal Begitu ya Mas Bondan Terima kasih Mas Bondan Ada mungkin Kuat Tadi kan kalau membaca ya Kuatnya Penderitaan Bukan penderitaan Nikmati tantangan yang ada Saat Berproses di pendidikan Mas Bondan mungkin ada jargon Ada kata-kata penyemangat Untuk teman-teman Seperjuangan Ini keluar terbesar Dari kunjungan Mau gak Mas Bondan Karena Masa pendidikan di Masa pandemi ini ya Pak Silahkan Kan sulit Untuk bertatap muka Jadi Belajarnya itu tetap semangat Dan pantang menyerah Oke Tetap semangat Banyak halangan Banyak halangan ya Mas Bondan Tiap bulan halangan gak? Oh itu perempuan Pak Kalau yang halangan tiap bulan Beda ya Halangannya beda ya Maksudnya tantangan ya Tantangan yang harus dipecahkan Oke Terima kasih Mas Bondan Salam untuk keluarga Di Sido Harjo Ponogiri ya Oke Selamat siang Siang Pak Oke Ini bibit-bibit Bacayanya sudah banyak Yang lahir ini Tidak hanya sekedar menjadi Perawat biasa Ini sudah meng-influence Adik-adiknya ya Jadi influencer nanti ya Bukan influenza ya Jadi Mbak Cahaya sudah meng-influence Adik-adiknya untuk Tidak hanya sekedar menjadi Perawat biasa Nah Mbak Cahaya ini ada pertanyaan Mau tanya Ini dari Mbak Indah Bagaimana latihan mental dan skill mental untuk Dan juga belajar-belajar ilmiah Itu tipsnya gimana Dari Mbak Indah Bacayanya waktu kuliah Bisa berbagi tips-tipsnya Jauhnya simpel sih Mas Nanti kalau dilap latih antar saja Nanti kalau dilap latih antar Oke Berarti Itu nanti akan dapat dilap Oh gitu Lep itu juga terbuka Di luar Lep ya Kak Ya Ini suaranya putus-putus ya Jadi saya simpulkan Kalau untuk Latihan mental yang dimaksud mungkin Kesiapan secara psikologi gitu ya Bagaimana nanti saat saya akan melakukan praktek injeksi Bahasanya injeksi ya Bahasanya injeksi Jadi akan melakukan praktek injeksi nanti Bagaimana caranya saya siap Terus dan belajar ilmiah Nanti ada tipsnya sendiri Ada triknya sendiri Ketika kalian masuk ke Mulai pembelajaran Baik daring Ataupun nanti dengan skill langsung Nah tipsnya sederhana sekali sebetulnya Tanamkan di diri kalian Kalau kalian itu bisa Ini yang pertama Percaya diri Confidence Jadi kalian harus Kalian sendiri Saya bisa I can do it Jadi saya bisa Umumkan Segala macam nanti kegiatan Yang akan dilaksanakan di stk Mambaululu Minder Nuju mundur Digret Takut Itu sesuatu yang normal Sesuatu yang lumrah Sesuatu yang biasa Menjadi istimewa Ketika anda mampu memecahkan Atau menenangkan diri anda Dengan percaya diri Dengan berdoa Dengan menurut nafas Nanti ada trik-triknya sendiri Dan nanti kalau injeksi Tidak langsung ke pasien Dimulai dari manegin dulu Manegin itu patung Seperti saat kalian Ke laporan Nanti dengan Media kulit Kulit betulan ya Mayat lakukan ya Dengan teman sendiri Nanti baru ke pasien Jadi Saya ingat Anda sudah tepat Berkuliah di Prodi Perawat Stikers Mus Jadi nanti ada Trik-trik Tips khusus Bagaimana caranya Mental Pertanyaannya mental Kesiapan secara psikologi kita Ketika akan melakukan Tindakan keperawatan Dan juga bagaimana Cara belajar ilmiah Saya rasa menjawab Ya Mbak Indah Ada lagi yang mau bertanya Sembari saya Sapa Pak Siti Pak Siti Saya memanggilnya Abah Jadi ini Jadi saya juga Merupakan alumni Dari waktu itu Akper Mbak Ulum Surakarta Saya satu angkatan Dengan Pak Siti Pak Siti Murti Hanggono Seumuran nggak Ya ini seumuran Nggak ya Saya seangkatan dengan Pak Siti Kami dulu masuk Kalau Anda kan di jalur reguler Kalau saya masuknya Di program khusus Jadi waktu itu saya sudah Menempuh sekolah perawat Kesehatan Degas Tiga tahun Setelah itu Saya melanjutkan Dia tibanya Dua tahun Dua tahun Nah salah satu rekan saya Adalah Pak Siti Company profile beliau Beliau Pernah bertugas Sebagai perawat Di rumah sakit umum Soekarno ya Senior Soekarno Sukoharjo Begitu Sudah puluhan tahun Di situ Terus beliau juga Merupakan interplaner Interplanernya Penyelenggara Biro Haji Umro Di Top Bloan Selogiri Dalamnya Kepala Panjuranan Dari arah Sukoharjo Itu kan Sebelum kenambangan Ada jembatan tuh Nanti setelah jembatan Di Selogiri Kiri jalan Dekat Matung Ada tulisan Bong Supit Besar Itu tempatnya Pak Siti Beliau juga Hitan Besok kapan-kapan lain waktu Kita main ke rumah beliau Melihat Tindakan rawat luka Terus melihat Hitam bersama Bersama ini Kalau musim lipuran Rame tempatnya Apa Siti gitu Yang hitam Terus beliau Juga merupakan Pengurus Jayasan Dari rumah sakit Nambangan Nanti kalau keliru dibetulkan ya Burina Rumah sakit Selogiri Nambangan Mama Jiyah Mama Jiyah Salah satu Terlupa Jayasan di situ Pak Siti Pak Siti Apakah sudah bergabung Kebetulan tadi mati lampu Begitu kontak dengan saya Untuk jaringannya kurang Begitu bagus Semoga beliau masih bisa bergabung Nanti sedang dibantu Hubungi oleh Bu Isna Pak Siti Pak Siti Masih belum bergabung Ini flashback saya Diskusi lagi mengenai Pak Siti Murthy Hangbono Saya pernah Beliau-beliau kebetulan Punya klinik Klinik pertama Di rumah Beliau Juga Membantu Membantu Untuk Perawatan luka Terus merawat luka Seperti itu Hitam Rawat hitam Itu di dalamnya Beliau itu Termasuk bekam Waktu itu ya Waktu saya bergabung Saya rasa sekarang juga masih Jadi nanti adik-adik semua Yang ingin aplikatif langsung Kamu punya Banyak alumni Yang juga di rumahnya Ada Membuka praktek Mandiri keperawatan Yang perlu dibedakan Antara praktek Mandiri keperawatan Dengan praktek Kedokteran Itu masing-masing Renanya berbeda Nah salah satu kompetensi Dari kita Yang diizinkan Misalnya Merawat luka Hitam Itu boleh Ya Nah itu salah satunya Alumni kita yang pasiennya Banyak itu Pak Siti Murthy Hangbono Pak Siti ini Juga Aktif di kegiatan sosial Jadi nanti kalau teman-teman Angkatan Ming 2020 ini Mau Mengadakan Waktu sosial Misalnya Pak Saya mau menyelenggarakan Hitanan Masal Pak Di daerah saya Seribu anak Bisa dicarikan Bantuan Pak Untuk tenaga hitam Nanti bisa konsultasi Pak Siti Pak Siti Pak Siti akan dengan sangat senang hati Nanti membantu Khusususnya Di almamanter tercinta Di Stekes Mabok Luluh Surakata Pak Siti sudah bergabung Pak Siti Sepertinya masih belum bergabung Saya akan kembali ke Mbak Cahaya deh Mbak Cahaya Cek Cek Mbak Cahaya Halo Kak Mbak Cahaya masih on disitu ya Mbak Cahaya dulu Bersama saya Kami punya pengalaman bareng Mbak Cahaya Ini di kelas saya agak cukup jauh gitu aja ya Nanti enggak ketok ya Mbak Cahaya Mbak Cahaya ini dulu Waktu erupsi Merapi Saya kurang tahu kalian usianya berapa Waktu erupsi Merapi tahun 2010 Itu kami punya pengalaman recovery ya Mbak Cahaya Recovery di Merapi Jadi waktu itu dimulai dengan galang dana Terus ada kegiatan mungkin kurang sekitar 6 bulan Kami bekerjasama dengan Mersi Kalau kalian tahu di Palestina itu ada rumah sakit Mersi Nah kami salah satu bagian dari Mersi Jadi Medical Emergency Rescue Community Nah disitu waktu itu Kita diberikan kepercayaan Satu-satunya institusi keperawatan yang terlibat Bekerjasama dengan Fakultas Kebukuran UNS melalui Mersi Kita melakukan bakti sosial Lagi sebenarnya turun di jalan galang dana ya Mbak Cahaya Terus setelah itu kami turun di pos pos Dibagi beberapa pos Nah di pos pos itu kita merawat Merawat para korban-korban Dari erupsi tersebut Ada yang terluka yang dibantu dirawat Termasuk menjaga posko dapur Waktu itu posko ketahanan pangan Waktu itu juga Mbak Cahaya Mbak Cahaya bisa diceritakan Mbak Cahaya di kegiatan sosial Kemanusiaan begitu Mbak Cahaya Mbak Cahaya Yang terdengar malah suara Mbak Cahaya Mbak Cahaya Mbak Cahaya ASR Kemudian ada PNI Dan lain-lain Itu teman-teman akan ketemu Sama ini Super banyak teman Itu nambah jaringan Jadi kita nggak pernah tahu Perawat kolaborasi Dengan teman-teman kefilman Perawat kolaborasi Dengan teman-teman yang Buku begitu Banyak beredar buku-buku Soal bagaimana cerita kuat Nah saya tuh sebenarnya pengen Ajak kolaborasi teman-teman Teman-teman Rata tanya Peralat magang Itu belum ada Jadi Kalau untuk Yang lain-lain Sudah banyak begitu Jadi karya-karya teman-teman Jadi nggak hanya jadi perawat Tok kayak gitu Misalkan kayak Pak Itik Jadi seorang entrepreneur juga Jadi teman-teman bisa Di sisi Peralatnya teman-teman dapat Di sisi-sisi yang lain Teman-teman nggak dapat Misalkan dari seorang relawan Banyak sekali nanti Misalkan jaringan Oh terpenggala jaringan Kali bisa Gabung-gabung di teman-teman Alumi Tergendara biaya Misalkan Jadi seorang relawan Tidak perlu biaya Saya rasa Tapi yang Kerelaan hati Sama semangat itu Kerelaan hati Dan semangat Kuatnya disitu Ini menyambung pertanyaannya Mbak Indah Belajar-belajar ilmiah Saya sambungkan Saat pandemi Mbak Cahya Membawa buku Jumlahnya berapa itu? Dari Jakarta Bisa diceritakan ke adik-adik Dapet buku-buku keperawatan itu Dari mana? Bahasanya apa? Terus isinya apa itu Mbak Cahya Kemarin Mbak Cahya ini Mendedikasikan Sumbangsi Buku-buku kesehatan Khususnya Untuk kalian semua Jadi ketika Sudah masuk Sudah normal Kalian bisa main-main ke perpustakaan Ada banyak buku bagus Elsevier Kalau nggak salah ya Kemarin ya Dari Elsevier Sumbangsi buku yang diberikan Untuk alamatnya Mbak Cahya bisa sampaikan ke adik-adik Itu buku apa saja itu yang diberikan Sebentar Kak Nyalani dulu Ya Terima kasih Mbak Cahya Kemarin itu Sampai buku-bukunya itu dibawa langsung Dari Jakarta Sampai Solo Bahasa pandemi Alhamdulillah luar biasa Bukunya bagus-bagus Keluaran terbaru Bahasanya juga bagus Semua Inggris Bahasa Inggris Ada seratusan lebih Eh semplar Kalau nggak salah Dengan 25 judul buku Kak Ares Jadi Alhamdulillah Terima kasih Mbak Cahya ya Itu kalau dikluskan dolar Berapa dolar Makasih Mungko dilanjut Mbak Cahya Mungko Mbak Cahya Jadi sebenarnya gini teman-teman Kita tidak harus ikut di Apa ya Tidak harus Menyumbangkan Tadi Sebenarnya nyambung lagi juga Kak Kita mau jadi lawan Tapi kita nggak punya dana Tapi kita bisa jadi Bisa jadi talak Nah kebetulan Tempat saya Kemarin ada dari The Asia Foundation Jadi Asia Foundation itu punya Nanti bisa di chat sendiri Asia Foundation itu apa Apa yang tulangnya Nanti tulis di chat ya Biar adek-adeknya nanti Berselancar di dunia maya ya Oke Nanti saya The Asia Foundation Org The Asia Foundation Org itu punya Namanya Donasi buku namanya Book for Asia Book for Asia Jadi setiap tahunnya Mereka akan menyumbangkan buku banyak Nah kebetulan kemarin Jadi Ada buku-buku Soal keperawatan Dan soal kedeperan Begitu Nah ada sekitar 2000 buku Di tempat kami Dari Asia Foundation itu Nah karena Syaratnya adalah Syarat ngambil bukunya Boleh berapapun Asal diambil sendiri Nah kebetulan Saya pulang Dan saya bawa ke kalian Jadi Begitu Bekerjanya Secara kerjanya Seperti itu Kita nggak harus Nunggu kita punya uang dulu Untuk kita Berbagi Begitu Tapi ketika kita punya jaringan Punya koneksi Atau punya informasi Nah itu yang bisa kita bagi Nah kebetulan Kenapa tidak Ketika saya pulang sekaligus Saya bawa bukunya Ke kampus Begitu Dan ada informasi Kak Kemarin ada 7 institusi dari Soloraya juga Oh enggak Ngambil ke kantor sendiri Begitu Berarti mereka harus ke Jakarta dulu ngambil ya Khusus punya stekas mus Nggak perlu ngambil Itu diantar ya Ya Karena alumis Karena aluminya disitu Pak Cahaya nanti bisa titip ya Adik-adik ini Kalau sudah Dulus diajak gabung ya Nanti diajak gabung Pak Cahaya Untuk mengikuti Jejak langkah banjana Sembari saya sapa Pak Siti Kembali Pak Siti Masih belum Ternyata Pak Siti Mas Pak Siti Kalau begitu Muhammad Pak Siti Kak Ares Kak Ares Nah Mbak Muntan ini Pak Siti Masih belum bisa gabung Karena Oh begitu Iya Terkendala dengan Mati lampu disana Oh gitu Nah ini silahkan diisi kakak semua saja Pengalaman dari Pak Ares Ada Mas Daru juga Ada Mbak Cahaya Silahkan untuk Sharing-sharing saja Mohon maaf ya adik-adik semuanya Nanti bisa disimak Materinya dari Pak Siti Dan video yang telah Dishare di grup Mabah Gitu enggak Ini belum bisa Dikontak juga ini Oh Pak Siti Masih belum kontak Siap buisnya Betul Baik Oke Mas Faiz Mikrofonnya bisa di on-kan Muhammad Faiz itu tulisan Mas Faiz Iya sudah senyum ya Silahkan mikrofonnya dihujukkan Mutenya di klik Supaya suaranya bisa terdengar Muhammad Faiz Ya Monggo Mas Faiz bisa mendengar suara saya Muhammad Faiz Hal Bisa mendengar suara saya Mas Faiz Kurang kencang suaranya Bisa bisa Mas Faiz dari mana ini Dari Solo Oh Solo Solo nya mana Solo 3 Solo baru Enggak Si daerah Sumber Nayuk Sumber Nayuk Sumber Nayuk Oh dekat ya Ada kakak kelasnya juga di Nayuk Mbak Rosalia namanya di daerah situ Mas Faiz Saya bertanya ke Mas Faiz Ini kan mas Acaranya santai-santai gitu ringan-ringan Mas Faiz Kenapa memilih menjadi perawat Mas Faiz? Mas Sebenarnya pilihan kedua ya Seperti tadi kan Mbak Saya tadi Pilihan kedua ya Pilihan pertamanya kalau boleh tahu apa nih? Menikah? Eh Bukan ya Pilihan pertamanya apa? Pilihan pertanyaannya di teknik mesin Teknik mesin Oh gitu Terus kenapa menjatuhkan pilihan ke perawatan? Dan khususnya ke Mbak Ululung Mas Faiz? Itu turun-temurun dari Eyang sampai Eyang Ibu itu turun-temurun dari itu Karena di bidang kesehatan semua Di bidang kesehatan semua Masuk bidang Ibu juga bidang Makanya Saya Saya Sudah terbiasa dengan Bidang kesehatan dari SD Oh gitu Minatnya Minatnya ke kesehatan ya Oh Ibu Alung dari Mbak Ululung Salam untuk Ibu ya Ternyata Ibu juga Satu Alma Mater dari Mbak Ululung Surakarta Mas Faiz SMA mana? Sekolahnya di SMA mana? SMA 8 Surakarta Oh 8 Surakarta dekat dengan Mbak Ululung ya? Oke Baik Tadi Mas Faiz menceritakan Kalau yang pertama pilihannya adalah Di teknik mesin 11 Maret gitu ya Karena belum beruntung Jadi sebenernya bukan pilihan kedua Ya tetap pilihan pertama Kalau mesin tadi kan yang didangani Berarti nih Nah kalau Keperawatan kesehatan Yang nyata Jadi nanti membantu Untuk merawat Pasien-pasien Saya rasa bagus Ditajitannya bagus Apalagi sejarahnya Tadi dari Ibu Semuanya di kesehatan Sudah mantap dan semangat Untuk berkebun ya Mas Faiz ya Oke Bismillah ya Baik Tadi Mas Faiz Sampun Terus Mas Bondan juga Sampun Saya coba Ini ada Mbak Sevira Putri Sevira Putri Puri Putri apa? Puri ya ini? Oh Putri Selamat siang Mbak Sevira Selamat siang Dari mana ini asalnya? Konogiri Konogiri Bisa agak mendekat? Suaranya kecil sekali Konogirinya dari mana? Dari Sido Harjo Selogiri Nambangan Saya Nambangan Oh Ada yang Nambangan Ada temennya Mbak Sevira itu Namanya Mbak Rina Dari nama Seumuran Mbak Pala Maksudnya paling lama Maksudnya paling lama Maksudnya Dulus Enggak ya Mbak Putri dari mana ini Mbak Putri? Konogirinya Jati porno Jati porno Lumayan jauh ya dari sini ya Mbak Putri Kenapa memilih Perawat? Kenapa memilih menjadi perawat? Atau bercita-cita menjadi perawat? Dari dorongan orang tua Dari orang tua ya Motivasi dari orang tua salah satunya Tapi dari diri sendiri juga Semangat nge Untuk menjadi perawat nge Oke Set Suaranya merdu Kecil sekali suaranya Lanjut Ada Asifa Wahyu Mbak Asifa Mikrofonnya bisa diaktifkan Klik mute Oke Mbak Asifa dari mana ini? Dari Sukoharjo Sukoharjo nya? Polokarto Polokarto Mbak Asifa Saya bertanya ke Panjangan Kenapa memilih perawat stikers sama Mbak Ulu? Karena Ya pengen jadi perawat Pengen jadi perawat Sebelumnya Mendaftar di negeri T1S T1S T1D UGM Atau memang Mbak Ulu Cajian daftar? Pernah daftar ke Poltekes Jurusan perawat juga Oh jurusan perawat Berarti Sudah dari awal Bercita-cita ingin menjadi perawat begitu Ada keluarganya yang menjadi perawat? Ibu Bidan Oh Ibu Bidan Oh Ibu Bidan Alumi Mbak Ulu juga Seperti Ibunya Mas Faiz atau? Tidak Oh bukan Ya salam untuk Ibu Selamat melanjutkan cita-cita menjadi perawat Bergabung bersama kita ada Pak Joko Pak Joko Pak Joko menyapa kita dengan semangat dan selalu sehat Ya semangat saya juga Pak Joko Pak Joko bisa menyapa adik-adik yang sedang bergabung Pak Joko? Ya Kak, siap Kak Pak Joko juga alumni Sama seperti saya Jadi Pak Joko, Pak Arjo Saya, Pak Cahaya, Pak Siti Ini Pak Joko salah satu alumni dari Siti Kasmanggolulu Produk Perawat Mungkin Pak Joko Bisa adik-adiknya Pak Joko di ruang Zoom ini Ya Semangat siang semua Mohon maaf ini kameranya tak matikan karena webcamnya belum ketemu Masih di servis Mas Rois Siap Kak Joko Terima kasih Pak Joko Tetap semangat Sukses selalu Sukses selalu Terima kasih Kak Sama-sama Pak Joko Selanjutnya Saya akan sedikit berbagi tips ke Anda semua Kita nanti akan bertemu di perkulian 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 khususnya kita akan masuk ke Istilah-istilah Penggunaan bahasa Yang barangkali sebelumnya kalian masih asing Ya, kita akan ketemu misalnya nanti di matang kuliah anatomi fisiologi Kita akan sudah mulai belajar Kalau di medis Terlampak tangan ini namanya apa ya Terus kepala ini namanya apa ya Hidung ini namanya apa ya Telinga ini namanya apa ya Itu nanti akan kita pelajari semua dari awal Nah, jadi tipsnya nanti seperti pertanyaannya Mbak Indah Gimana ya Pak caranya nanti supaya Kegiatan-kegiatan ilmiah atau bahasan ilmiah itu bisa dipelajari Semoga Ketika dosen selesai memberikan pengarahan Memberikan pengelasan Panjenengan sudah mencatat Atau mungkin materinya sudah diberikan Diulangi membaca Nah membaca itu bukan menghafal Tetapi diingat-ingat Jadi misalnya tadi belajar mengenai Yang mudah aja deh Kalau di kita Kan ada yang mengenal istilah kanan dan kiri Kalau di anatomi fisiologi atau di bahasa kesehatan ada yang namanya Kalau kanan itu dextra Kalau kiri itu sinistra Cara belajar ini mudah sekali Ini menjawab pertanyaan tadi Nah, tangan itu jenangnya dextra Nah, kiri sinistra Sudah dicantat? Dextra kanan Sinistra gitu Enggak perlu dikapa-lapangkan Seberjuk pegang tangan yang sebelah kanan Oh gitu dextra Oh itu sinistra Bilang-bilang terus Dextra sinistra Dan dimulai dari temannya Eh kaya putri Cipok no kaya Ini sebelah dextra Sebelah dextra sebenarnya ini Berarti sebelah kanan Memulainya mudah memulainya Dengan menggunakan bahasa Sehari-hari yang kalian komunikasikan Misalnya di grup gitu Di grup sudah mulai Oh kaya irunya peset Udah gak boleh bilang hidung ya Oh nasal Ini kan ke tulang hidung nih Namanya nasal Kayak nasalnya mendelep Itu kan bahasa-bahasa yang mudah Untuk kita Kita lakukan Misalnya Kalian mau lihat tulang Rahanku kok loro itu rahanku sendur Oh ternyata rahanku atas itu namanya maksilaris Oh kok rahanku atas itu loro itu jadi maksilaris Oh maksilaris itu loro itu kita mulai dengan Istilah-istilah ringan Kegiatan sehari-hari yang Nanti akan kita lakukan Ada tipsnya sendiri Tidak sulit ketika belajar ini Nanti burinnya juga sudah menyusung jadwal Jadi tidak Full apa namanya Daring seperti ini Tidak ya Karena kalau tatap muka online Monas Tatap online begini terus Kadang-kadang masih berkandalasinya Pemahaman yang Tidak seperti ketika kita bertatap muka Dan nanti juga ada sesi tatap muka Apa yang akan kita pelajari Apa yang akan kita diskusikan bersama Nanti akan lebih mudah untuk di pelajari Itu tipsnya Terus tips yang kedua Di Stinkesma Mbak Ululun juga menyediakan Seminar kesehatan gratis setiap bulan Bekerja sama dengan Universitas 11 Maret Di Prodi S2IKM dibawah arahan dari Pak Joko Jadi nanti setiap ada kegiatan-kegiatan ilmiah diikuti Nanti pembicaranya ada profesor Ada dokter Ada dokter Ada ahli-ahli di bidang kesehatan Gratis Ya itu nanti kalian mengikuti Dapatkan kegiatan-kegiat Materinya gratis Terus disimak dengan baik Itu nanti Kalau pandeminya sudah berlangsung Kita akan bertemu online Biasanya di hotel Atau di RSJ begitu di aula Kita akan belajar di situ Itu sangat menyenangkan Jadi pertanyaannya Sulit untuk belajar kesehatan Jawabannya tidak Tidak sulit Lagi penjenangan memiliki niat untuk telatai Kuncinya tidak harus Apa namanya Teorinya lancar Bukan Kalau di keperawatan itu Skillnya dulu Keterampilannya dulu Nanti amasan fisika yang dipelajari di laboratorium Banyak sekali Contoh yang mungkin sering kalian lihat di rumah sakit Memasang infus Memasang infus Caranya memasang infus itu bagaimana nanti diajarkan Perawatan luka Memasang katater Katater itu selang Selang ya Selang yang dimasukkan ke alat genitalian Terus Ada lagi injeksi Untuk Yang di tolong Yang di Apa namanya Yang di sini Deltoid sini nih Dengan intrah muskular Yang dimasukkan ke penggunaan Dan itu semuanya menyenangkan Yang di sini Nanti ada Tip stripnya Bagaimana itu menjadi sebuah kebiayaan Itu Lalu Melalui kakak-kakak kalian Tadi di BEM Di KSR Di Kegiatan Prodi Program lainnya Ada apa Mbak Cahaya dulu Pegang program Pemeriksaan kesehatan Solo Car Free Day Tempatnya di depan Sampurna ya Di depan Sampurna itu Kita cek kesehatan Ada cek gula Asam urat Tolesterol Nah nanti ada tekanan garang Kalau tekanan garangnya gratis Kalau pemeriksaan yang lain Hanya mengganti strip Nah waktu itu Salah satu pungguwone Salah satu pelopornya Mbak Cahaya itu Nah nanti kita masih bisa Sebetulah Kami juga mengelenggarakan Kegiatan-kegiatan serupa Nanti kalau pandeminya sudah berakhir Kegiatan-kegiatan itu Akan kembali Perlaksanaan Itu saja sih kalau dari saya Dari misalnya Nanti lebih lanjutnya Kita belajar Di Kampus Baik itu Tantap muka langsung Ataupun pembelajaran secara Online Itu Dari saya Untuk sharing hari ini Tentu sudah ditantapi dengan Salah lengkap oleh Mbak Dwi Cahyani Bagaimana Mbak Dwi Cahyani menekankan Jadi ketika Anda sudah menjadi tenaga kesehatan Sudah menjadi perawat Jadilah perawat yang Bukan perawat biasa ya Mbak BPP Bukan perawat biasa Perawat yang luar biasa Jadi menguasai banyak hal Juga menguasai tentang Manajemen-manajemen itu Diatur dari Kegiatan sehari-hari Anda Bagaimana cara Anda mengatur Waktu Anda Beristirahat Bagaimana cara Anda mengatur Waktu Anda Untuk belajar Bagaimana cara Anda mengatur Diri Anda Untuk berpola Hidup sehat Dan bersih Bagaimana cara Anda mengatur Diatur dari Anda Karena Kedepan Kedepan Saya bisa Oke Sambil dilikmati prosesnya Seperti Mbak Caya tadi Karena Anda berproses itu tidak sendiri Ada keluarga-keluarga Anda ini Yang di dalam suming ini Semuanya keluarga Panjirangan sumbongan Jadi nanti Ditanankan ke diri Anda Saya tidak sendiri Dan bersama keluarga-keluarga saya Keluarga baru Anda ini Yang ada di suming Dan Anda akan berjuang bersama Nanti mengukir prestasi bersama Dan mewujudkan cipta-cipta bersama Untuk lulus bersama Dengan memiliki gelar AMBK Ahli Media Keperawatan Itu Jadi sedikit Sedikit saja sharing Nanti lebihnya ke aplikatif Jadi kita belajar bersama-sama Belajar di Keperawatan Menyenangkan Yang saya alami dulu Waktu saya SPK itu Pertama kali Saya ingat sekali Saya injeksi metokloprami 20 mg per desiliter Itu pasiennya muntah Ya Pasiennya muntah Waktu itu merek-mereknya Perimpera Warnanya putih Saya suntik Itu kan disuntikkan Melalui intravena ya Setelah kolaborasi dengan dokter Untuk suntik Waktu itu Terus pasiennya sembuh Selang satu jam Karena certificate-nya Satu jam Satu jam Dipanggil Sama keluarganya pasien Saya dudukkan nih Aduh Jangan-jangan ada sesuatu Ternyata Ibunya itu matur Saya ingin dicelacap Waktu di rumah sakit umum Celacap Di jalan pahlawan Waktu itu Si pasien matur Mas terima kasih Sudah Sudah Saya sudah tidak Muntah lagi Saya doakan Mudah-mudahan Cita-cita penjalanan tercapai Pendidikannya Nanti tercapai Setinggi mungkin Yang saya ingat waktu itu Kalau tidak salah Tahun 2000 Bulan Saya ulang tahun Bulan Agustus itu Tanggal 31 Satu hari setelah saya ulang tahun Aku dapat Dapet jenis disitu Tahun 2000 Tanggal 31 Dan Setiap saya ulang tahun Tanggal 30 Saya selalu ingat pesan ibu itu Jadi nanti Saya doakan cita-cita penjalanan tercapai Seperti materinya Pak Siti yang akan di-share nanti di grup Bahwa Doa dari orang yang sakit itu Luar biasa ijabah loh Kalau Mas Daru Mas Daru ini lulusan Hariman Di agamanya buku sekali Bercerita ke saya Kalau doa yang dikabulkan itu doa Yang teraniaya Mas Daru ya Doa orang yang sakit Ternyata betul Jadi apa yang ibu itu doakan Berapa tahun yang lalu ya Pak Cahaya Sekian tahun puluh yang lalu Terwujudkan di tahun ini Jadi buat kalian semua Jangan pernah mengubur mimpi Bukan menggantungkan cita-cita Tapi gapailah cita-cita setinggi mungkin Kalau ada pribahasa ya Carilah ilmu sampai ke negeri Cina Nanti Corona sampai ke situ Maksudnya adalah Ilmu itu dikejar Dikejar tetap berbatas Karena selagi kita masih hidup Kita harus nantiasa belajar Belajar mencari ilmu Belajar menggapai ilmu Belajar meraih cita-cita Karena mencari perawat Tidak hanya belajar Komponennya di dalamnya ibadah Saat keluar rumah Langkahkan kaki kanan Baca Bismillahirrahmanirrahim Terus dalam setiap kegiatan Seperti visi-visi kita Kita diajarkan untuk Membaca bismillah Mengakhiri dengan abdalah Dan mendoakan pasien Misalnya pasiennya X Allahu Masvi Pak X Misalnya seperti itu kan Bagian dari visi-visi Dengan mendoakan Jadi ilmunya dapat Perangkatnya pintar Ibadatnya dapat Nanti yang akan Bahasanya bagaimana ya Mas Daru ini Yang akan menyokong Orang tua kita ke surga Siapa lagi Kalau bukan putra-putrinya Anda-anda ini sendiri Ya tadi melalui kita Berbuat baik kepada orang lain Melakukan Kegiatan-kegiatan yang Tadi berkualitas secara Keilmuan Tadi kegiatan-kegiatan sosial Lah dari situ nanti Kitalah yang akan mengangkat Derajat keluarga Kitalah yang nanti Yang akan merawat Jadi perawatan simpel Ketika nanti orang tua kita sudah tua Ya atau Saatnya kita berbakti Saatnya kita merawat Ketika ada keluarga kita Yang membutuhkan bantuan Saatnya kita membantu Nah itulah Kenikmatan ketika kita bersekolah Di kesehatan ya Khususnya di keperawatan Itu yang saya rasakan Jadi dari berbagai macam pengalaman yang saya lewati Doa-doa dari orang yang seperti itu luar biasa Dan ingat Kalau kalian ke Salah satu layanan Misalnya ke pus-pus malah Ke rumah sakit Menemukan perawatan Dudes yang galak Itu kan mendongkol tau Anjal tau Nah ini Sudah harus Dihentikan ini Mata rantai seperti itu Melalui kalian Jadi nanti Saat praktek ke rumah sakit Senyum Pasien Ya Kalian yang rapi Yang bersih Yang wangi Pasien itu senang loh Kalian masuk ruangan Ya misalnya Mbak Triuliani Masuk mau nensi saja Nensi itu mengukur tekanan darah ya Masuk assalamualaikum pak Saya bu Misalnya maksudnya perekuan ya Saya mau mengukur tekanan darah Mbak Tri baunya harum Terus kutur katanya lembut Terus apa namanya Senyum terus Setelah itu Akan memotivasi paksa untuk lebih semangat Nah dari situ itu tugas kita Sederhana Simpel Tetapi sangat bermakna Dan mendatangkan pahala yang luar biasa Untuk kita semua Itulah perawat Jadi ya Dunianya dapat Akhirannya juga dapat Jadi pilihan Dunia dapat Akhiran dapat Di pilihan yang tepat Ya disini Di stekes mampu Itu dari saya Saya rasa sudah tidak ada pertanyaan lagi Oke Sudah sudah Lebih ini sudah memasuki waktu Sholat Suhur Sharing-sharing kita Kita sambung Nanti saat Bertemu di perkulian Sebelumnya saya ucapkan Banyak Terima kasih Thanks Mbak Dwi Cahyani Terima kasih Jangan lala Nanti kapan-kapan Diundang ke kampus ya Mbak Dwi Live ya Nanti tata muka Dengan adik-adiknya Sharing Mbak Cahyani Yang saya ini Pinter nggak pun Jarkon-jarkon Terus membuat Permainan-permainan Yang itu pinter Mbak Cahyani Nanti Mampir-mampir Ke stekes ya Mbak Dwi Kalau masuk Nanti kalau mas tata muka Saya kasih Tahu untuk waktu dan jalan Saya juga menyapa Bu Andri Ada Bu Andri Bu Andri Bu Andri Bu Andri ini dosen kita juga ini Bu Andri Mengajar Mengampu Mata pulang Bukan mengajar Bu Andri Iya Mas Aris Iya Bu Andri ini Ibu dosen kita Bu Andri Akan mengampu Mata puliah Farma Kologi ya Bu Andri ya Iya Mas Aris Iya Bu Andri bisa sapa Adik-adek ini Bu Andri Yang bergabung Oke Semoga Bu Andri Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ucapkan selamat datang ya Selamat bergabung Di stekes Mbak Ulu Ulum Surakarta Semoga Semoga nanti Kedepannya bisa Menjalani kuliah dengan baik Sukses dan Lancar Nanti Akan dibimbing oleh dosen-dosen yang luar biasa ya Dari Bapak Ibu dosen perawat Nanti juga Apa namanya Kita Terkadang Ada Dari dosen farmasi yang juga Membantu untuk Mengajar di produk perawat Siapa tahu nanti Waktu ketika bertemu dengan saya ya Nanti akan bertemu Bu Andri ya Ada adiknya yang bertemu Bu Andri Belajar Farmakologi Sinyalnya kok putus-putus di sini Iya Bu Andri Matur Suon Bu Andri Sudah bergabung Sehat selalu Selamat datang Mas Haris 19 Baik Oke Adik-adik yang saya Amin Amin Matur Suon Adik-adik yang saya sayangi semuanya Terima kasih sudah bergabung Sudah join di Beranda Zoom Kita pada siang Hari ini Harapannya Ketika nanti Sudah sharing bersama Bersama Ada pengalaman dari alami Dari bapak ibu dosen Saya akan semakin semangat lagi Semakin giat lagi Untuk menekuni bidang baru Bidang baru Yaitu di Kesehatan khususnya Keperantan Begitu Ya adik-adik semua Salam Untuk keluarga tercinta di rumah Untuk sahabat Untuk rekan Untuk seluruh keluarga pesanan semua Tetap Laksanakan protokol Kesehatan Dengan 3M Ya Harus selalu disampaikan Ya Dengan menggunakan masker Menjaga jarak Serta mencuci tangan Ya 3M tapi harus selalu dilaksanakan Karena Covid Masih Covid-19 ini ya Masih Berlangsung Masih ada begitu Tugas kita sebagai tenaga kesehatan Sebagai perawat Ya Untuk menyampaikan ke masyarakat Kalau Covid itu Masih ada Ya Masih Harus menerapkan protokol kesehatan Protokol kesehatan Yang sangat mudah Tadi saya ulangi kembali Dengan 3M Menggunakan masker Menjaga jarak Dan Mencuci tangan Oke Saya akhiri Begitu saya Aris Midyato Umbur diri Terima kasih Atas kesempatannya Yang sudah diluangkan Waktunya Kesempatan waktu Oleh Pak Dwi Cahayani Pak Siti Nurtehan Bono Bu Andri Pak Rejo Bu Isma Pak Jokok Putri Bu Heni Seluruh Rekan-rekan dosen Kita akan bersuah lagi Di kemudian waktu Saya rasa minggu depan Kita akan bersuah kembali Sesuai dengan jadwal yang sudah disusun Dan sudah di-sharekan semua Akhiru kalan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam tangguh Covid-19 3M Menggunakan masker Menjaga jarak Dan mencuci tangan Selamat siang Siang Terima kasih 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 Terima kasih.